Kita menempatkan posisi atlet-atlet paralimpik kita sama posisinya dengan atlet-atlet olimpik. Jadi tidak ada perbedaan antara atlet defable dan non-defable. Itu salah satu kunci. Jadi kita memfasilitasi pemerintah memberi dukungan yang sangat besar terhadap kontinian Indonesia. Dan kalau kita lihat capaian ini, di Rio de Janeiro 2016, kita hanya mendapatkan satu perunggu dengan peringkat 76. Sekarang peringkat 43 dengan 9 raihan medali. Saya kira ini satu hal yang membanggakan buat kita. Dan sekali lagi kita akan mendorong ini untuk ke depannya. Dan dalam desain besar olahraga nasional, kita memberi tempat, memberi ruang kepada atlet-atlet para games kita. Oke, menarik Pak Menpora mengatakan desain besar olahraga kita. Saya ingin tanya ke Leani, apakah betul seperti kata Pak Menpora tadi bahwa tidak ada perbedaan treatment yang diberikan oleh pemerintah kepada atlet non-defable maupun atlet defable? Apakah memang betul semuanya disamakan sehingga itulah yang akhirnya membuat para atlet bisa maksimal di paralimpiade? Betul banget, Kak. Saya selama jadi atlet yang kebetulan saya juga dari atlet non-disabilitas sebelumnya. Nah, saya benar-benar merasa disamakan, disetarakan di masa pemerintahan yang sekarang ini. Jadi, semua atlet itu semangat. Semua teman-teman yang di platnas itu semangat. Bahkan Pak Sene Marbun sendiri sering ngomong begitu. Kita sekarang itu sudah disetarakan. Kita nggak ada perbedaan-perbedaan lagi. Kalau selama ini, jujur saya ngiri dari publikasi, dari perhatian, dari perhatian pemerintah itu sangat berbeda. Nah, kali ini nggak. Saya sangat berterima kasih sama pemerintah, sama seluruh jajarannya. Karena memang saat ini kami benar-benar disetarakan. Tidak ada perbedaan. Itu yang membuat semua atlet sekarang bersemangat untuk berlatih. Karena nggak ada perbedaan. Terima kasih. Tidak ada perbedaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.